Intro Dunia film Indonesia semakin melebarkan sayap ke jenis-jenis film yang gak biasa nih guys Kali ini kita akan disuguhkan drama aksi berlatar belakang kehidupan seorang pilot jet tempur TNI Angkatan Udara Yang diberi judul Serigala Langit Intro Serigala Langit adalah proyek yang disutradarai Rekawijaya dan didukung penuh oleh TNI Angkatan Udara Kerennya hampir semua alutsista milik TNI AU dipakai dalam film ini Seperti jet tempur F-16, T-50 Golden Eagle, Sukhoi Su-30, sampai pesawat C-130 Hercules Wow, saking mendukungnya proyek ini, Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna sampai ikut turun Menjadi salah satu cameo Di bagian dari film itu ada pelantikan terhadap seorang penerbang Memang dalam prosedur sehari-hari atau ketentuan sehari-hari juga di Angkatan Udara Pelantikan seorang penerbang, penyematan wing atau yang biasa disebut wing day Itu dilakukan oleh Kepala Staff Angkatan Udara, oleh pimpinan tertinggi Angkatan Udara Deva Mahendra terpilih menjadi pemeran utama Ia memerankan Bhaskara, seorang lulusan terbaik sekolah penerbangan TNI AU Yang berambisi menjadi penerbang pesawat tempur utama di skadron Serigala Langit Menurut Deva, Serigala Langit benar-benar memberikannya pengalaman baru dalam proses syuting sebuah film Ya, saya berperan sebagai letup penerbang Gading Bhaskara Kesulitan film ini sih hampir gak ada sebenarnya Saya rasa kesulitan-kesulitan itu adalah kesulitan kalau gak ada solusi Di sini kita ada kesulitan tapi semua dapat solusi karena kerja tim yang baik Kemudian juga support penuh dari TNI AU Tak hanya Deva, Serigala Langit juga dibintangi oleh Bunga Jelita, Dede Yusuf, Wanda Hamida, Yosi Sudarso, dan selebgram Anya Geraldine Bagi Anya, film keempatnya ini memiliki tantangan tersendiri Karena dia harus memerankan Nadia, seorang atlet para layang Sebenarnya sih kalau dari segi cerita gitu kesulitannya gak ada menurut aku Aku suka ceritanya, Alhamdulillah aku juga mampu untuk memerankan si peran Nadia ini Tapi kalau kesulitan gak bisa dibilang kesulitan juga sih Cuman mungkin menemukan sesuatu yang beda aja Karena ternyata di film ini ada membutuhkan aksi-aksi yang gak aku banget gitu tadi Awam banget kan tentang dunia terbang-terbang para layang tuh aku gak tau banget sama sekali gitu Tapi disini diajarin Jadi Alhamdulillah ada positifnya juga buat hidup aku sekarang Bekerja sama dalam satu produksi film dengan angkatan udara bukan hal yang mudah dilakukan Apalagi bekerja sama dengan 150 orang di banyak lokasi Sang sutradara pun bersyukur syuting bisa berjalan lancar meski mengaku prosesnya tidak mudah Setiap produksi film pasti ada kesulitan tapi ini spesial case gitu kan Karena udah pasti gitu ya Pertama kita lingkungan kerjanya gak se fleksibel kita syuting biasanya Kita pake waktu, kita pake tata tertib gitu kan Belum lagi ketika kita menggunakan properti, kita menggunakan pesawat tempur, pesawat helikopter, Hercules, apapun itu Kita harus koordinasi karena kita jadi enggak bukan punya schedule sendiri Tapi kita harus menggunakan waktu yang disesuaikan dengan jadwal para personil Production days kita itu hampir 40 hari Total krunya Sekitar 150 orang-an lah Kalian harus nonton sendiri film Serigala Langit lalu kalian yang akan merasakan sebagai penonton Kalian dapat value apa setelah nonton film itu Jadi yang pasti yang saya bisa pastikan adalah film ini dibuat sepenuh hati Dukungan penuh dari TNI AU Dan timnya juga tahu persis apa yang mereka lakukan Di kursi directing ada Reka Wijaya Di penulisan skenario ada Titin Watimena Dan all cast yang memberikan terbaik Saya berharap film ini menjadi sebuah karya besar yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Dan menjadi favorit dari masyarakat Dan mendapat tanggapan yang sangat positif dengan mereka Semoga ada Serigala Langit-Serigala Langit lain dari teman-teman film maker lain Supaya gak cuman sendirian Serigala Langit di Indonesia Iya kan keren banget kan Nah makanya nih tungguin Serigala Langit di bioskop kesayangan kalian mulai bulan depan ya Bulan April 2020 Kalau lo masih penasaran Lihat aja deh trailernya Pokoknya keren abis bro Kamu tahu kenapa Serigala menjadi ikon dari lanut ini Serigala merupakan salah satu hewan yang cerdas Sanggup mengalahkan musuh yang lebih besar Serigala juga mempunyai very high sense of brotherhood We came to the conclusion that there is enough evidence of a crime against the Kabupaten Republic Some of the victims were children If you want to stay in your life here, you're gonna finish, right? Saya tidak mau ada kata gagal Tugas ini harus tuntas Hadapi semua apapun yang menangti Tapi sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak Karena Mbak sudah bersedia untuk mengobati luka saya Kamu pasti bisa kok mau jalanin misi itu Kamu kan penerbang terbaik aku Kan udah dibilang Jangan main-main, jangan cari gara-gara, jangan bercanda Siap salah Kak Asuh Izin Saya cuma ingin buktikan kalau saya pilot yang bagus Apa bagusnya kalau mau bunuh teman? Kalau bukan bagian dari Serigala Lebih baik lo pergi dari sini Dia berhenti menjadi seorang suami Tapi tidak pernah berhenti menjadi seorang bapak Belakangan ini saya merasa kalau Saya pelan-pelan ngancurin nafas semua yang saya sudah dapat Ya, tidak ada yang bilang semua itu mudah Karena kalau sampai dia keluar dari negara ini Hancur Yang kami pun tidak bisa membantu rakyat dan besar Terima kasih sudah menonton!